Halo guys, welcome back to Brandon's Sport Channel Nah, tadi kalian tuh di awal pasti udah nonton kan cuplikannya Udah tau dong kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa Oke, kali ini gue bakal ngobrol sama salah satu keeper legend Yang udah disebutin sama pemain-pemain pros Tiap kita ngobrol-ngobrol Udah pasti the one and only Bang Yaw Oke, nih kita panggilin Bang Yaw Yoi, legend number gue nih Oke, Bang Yaw Thank you Bang Yaw udah mau ngasih waktunya buat bikin konten bareng Brandon's Sport Channel Bang Yaw, tadi lagi bikin aja Bang? Lagi, oh tadi lagi bikin video Untuk modul pinjaga gawang, modul sal Nah, nanti tuh bentuknya CD ya Bang ya? Bentuknya kita ada modul, ada CD Ada CD, ada modul Jadi buat kalian keeper-keeper yang pengen dapet ilmu dari Bang Yaw Bisa langsung beli nanti, dimana Bang kira-kira di internet? Asia Asia ya, nanti tungguin aja infonya Oke Bang Yaw, hari ini kita bakal bikin konten untuk keeper nih Bang Kira-kira dari Bang Yaw, apa nih yang mau dibagiin kontennya? Yang pertama, karena positioning itu penting di jaga gawang Yang pertama, positioning ya pasti Posisioning buat keeper ya? Nah, cara berdirinya dan gimana memakuinya Terus yang kedua? Kalau yang kedua, mungkin ada teknik dasar juga Yang sering dilakuin sama keeper juga Yaitu cross sama split Ya, cross juga ada dua macam sih Tapi namanya cross juga Namanya cross juga? Ada satu kaki, dua kaki Nanti ada Terus sama terakhir, split Split? Oke, udah itu aja Bang ya? Itu Tambahannya nanti 1v1 Oh, 1v1 Nanti tambahannya ada 1v1 Berarti kita bakal lari Bakar lemak lagi ya, Rin Oke Untuk itu lah Makanya kalian semua Ikutin terus videonya Jangan di skip Tonton sampai habis nih ilmu dari Seorang legenda putsal nih Oke, ya buat yang pertama Kasih basic position Posisi position Atau Posisi dasar goalkeeper Putsal maupun lapangan besar Cara berdirinya Ya tangannya Usahakan tangannya Minimal Dibuka Lebar bahu Atau di depan ini Karena untuk Karena dipusal Bolanya lebih cepat Jadi reaksinya lebih cepat Tangan di sini Ya Jadi jangan lagi Kita ke belakang gini Tapi posisinya udah di sini Atau Di sini Posisi kaki harus Tengah turun Atau Agak turun Sebaik Up Ya Jangan terlalu turun Banget Karena bola atas Menjauh Tapi Polanya Apa Posisi kakinya Tengah naik sedikit Oke Selanjutnya Kita masuk posisioning Ya Perbedaan dari basic position Dengan posisioning adalah Ketika posisioning Sudah ada lawan Atau Kita selalu Segaris dengan bola Ketika pertandingan Kenapa kita harus selalu Dengan bola Karena Kita harus menikuti arah bola Contohnya Lihat nih Up Dan Up Selalu Satu garis dengan bola Kenapa kita selalu bola Karena posisioning kita menentukan Ya Satu garis dengan bola Dan fokus kita Selalu bola Selalu Kepala kita akan Head up Ya Jadi posisioning Up Fokus bola Up Kita geser Up Geser Geser Jangan bermain Geser Up Sambil kita tengok Gawang kita Lirik aja Sama Titik penalti Supaya kita Tahu posisi kita Dimana Benar atau salah Tepat atau enggak Ya Jadi kita fokusnya tetap Ke bola Dan lirik Sekali-sekali Yang pertama Sama Titik penalti Itu Titiknya dari saya Karena posisioning Seorang penjaga gawang itu penting Ya Posisioningnya bagus Pasti Bola Bisa Kena kita lah Dengan Semua tubuh kita Ya Itu aja Tentang Basis position Dan posisioning Yang kedua Sekarang adalah Cross Yaitu Cross Contoh cross Kita gunakan Banyak di Ketika Satu lawan satu Ya Contoh cross Yang satu kaki dulu Contoh satu kaki Up Lihat posisinya Up Inimal Tumit Menghadap ke atas Inimal ya Bisa Ditaruh sini Ya Dengan Posisi badan Tegak Dan tangan Lebuka lebar Nanti ada gerakan Tangannya Mengayun ke depan Dari belakang Ke depan Dari belakang Ke depan Ini kanan Contoh Ini giri Up Posisi Posisi badannya Harus tegak Kita Harus seimbang Dan terus Ini kenapa Harus sejajar Karena bola ini Ketika samping Masih kita halau Tapi kalau kita Di belakang Bola kesini Bisa dihalau Ya Jadi bolanya Pusisi kakinya Harus minimal Harus Durus Atau Gini Ada bola kesamping Masih akan kena Ya Maaf Itu Terus yang Satu kaki Selanjutnya Kita Terus dua kaki Kenapa Terus dua kaki Contohnya Gerakan Terus dua kaki Sama Tapi sekarang Dua kaki Lalu Kaki belakang Kaki belakang Jangan Buka gini Tapi Harus rapat Ya Hop Tetap Tangan Dibuka lebar Kaki badan Tegak Terus dua kaki Ya Fokus tetap ke bola Seperti ini Bolanya Tetap fokus Ya Hatihan Terus Ini cross dua kaki Ya Tadi cross Satu kaki Sudah Sini cross dua kaki Namanya cross juga Tapi namanya Ya disebut M cross Tapi tetap cross namanya Kaki tangan dibuka Ya baru bangun Tetap Posisi Kepala Hercup Ya Lalu lihat bola Itu aja Tentang cross Oke lanjut Kita Ke teknik yang ketiga Yaitu split Yaitu Bola bawah Bola bawah Diputar Split itu sangat penting Jadi contohnya Kayak gini Split Action Oke kita udah masuk Posisi split Kita lihat gerakan kakinya Kalau kaki kita Kita kunci Kita lihat Jalan bolanya Hop Masih ke dalam Oke sekarang Posisi kakinya Kita kunci Ujung kaki Menghadap ke Atas Kita coba lihat Hop Kita bandingin Ya Sama tadi Posisi kita Ininya turun Bola akan Ke belakang Tapi kalau kita Tegangkan Atau kita kunci Apu yang usi bola Masih akan balik lagi Nanti kita akan bantu Dengan tangan Contoh Hop Ditambah dengan Posisi tangan Jadi ketika mantul Hop Langsung kita bantu Dengan Tangan Posisi tangannya Sama dengan Posisi menangkap Menyamping Posisi badannya Menyamping Karena kalau kita lulus Gini Hop Agak susah Kalau kita lurus Gini Hop Langkapnya gini Tapi kalau kita lulus Menyamping Hop Ya Sama dengan Menyamping Kitanya Bisa kita tangkap Hop Bisa dengan Blok Ya Karena kalau bola ke atas Kita gak mungkin Pakai kaki lagi Tapi dengan bantuan Tangan Itu aja Ya Jadi posisinya Posisi kaki harus Hujung kaki harus Manap ke atas Posisi tangan Kita bantu Kalau bola atas Hop Bola atas Tangan satu Boleh Tangan dua juga boleh Hop Itu aja Itu Teknik split Ya Terus Posisi badan Usahakan Tetap lurus Hop Bisa Hop Tangan satu Misalkan bola Abis block Keluar Ya Jadi keluarin Hop Keluar Ya posisinya Tetap Posisi badan Agak tegak lurus Ya Itu aja posisi split Jadi posisi kaki harus tegangkan Jum kaki Ke depan Eh ke atas Itu aja Nah gimana Udah jelas kan Tips-tips ala Bang Yau Untuk dasar-dasar Jadi kipar Tapi kita bakal perjelas lagi nih Bakalan ada Situasi realnya Gimana Dan Yang bakal meragain adalah Kipar nomor satu di Indonesia sekarang Siapa dia Bang Bang Ychan Yoi Yoi Keren gak gue dikelilingin Kipar-kipar top Yoi Nah Bang Ychan Nanti Bang Ychan bakalan kasih tunjuk Di situasi realnya Bang Ychan ya Oke 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 Yang tadi Bangnya udah sampaikan kayak Positioning Bask position Kross Kross Sama terakhir sama split Itu Ikutin terus videonya ya Oke tadi gue udah nyontohin Sekarang kita liat Keeper aslinya Sekarang menjadi keeper nomor satu Ini saya katanya Oke contohnya yang pertama Kita lihat Positioning Jadi positioning Nanti Bang Ychan nya Ngikutin arah bola kemana Ya Contoh Ya contohnya Oke kita jempol Nah pasti Oke disana Bang Ychan nya geser Ketika bola kontrol Bang Ychan nya sudah sampai Jadi jangan sampai Ketika ada kontrol Bang Ychan nya belum sampai Jadi Bola kontrol Sampai Ya Ikutin arah bola Selalu segaris dengan Bola Fokusnya ke bola Lihernya Kepalanya head up Ya Tangan ke tibuka Ke bawah T glowing up 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 Stacknya kalo bisa dua langkah Dapat Up 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 yang kedua sekarang cross tapi dengan satu kaki dulu ya contohnya gini lihat contoh proses untuk kaki tanpa ditangkap dulu ya tapi dengan kenakan kaki lalu cepet lihat kaki kakinya tumitnya selalu menghadap ke atas tangan buka minimal dan tetap sejajar yang boleh ditangkap lagi, tutup, lewat, tidak diambil itu gerakannya, gerakannya salah lagi, laki-laki, tutup agak ke atas tangannya lagi, sekarang gerakan tangannya dari belakang ke depan blok dengan tangan lagi nah lagi lalu ayun tangannya dari belakang ke depan lagi 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 oke, itu cross satu kaki oke, sekarang tadi kita cross satu kaki, sekarang cross dua kaki kita lebih, saya lihat contohnya ngobang icanya contohnya go, hop oke, tetap tangan dibuka posisi kaki lalu bisa tegak op, op oke jaraknya juga op, ketika dishooting baru langsung, op jaraknya satu meter antara bola dengan pinjala gawang karena kalau jaraknya agak jauh contohnya ini agak jauh, op 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 itu contoh salah contoh yang benar ketika satu meter baru jatuh, op 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 itu jadi jaraknya sangat penting banget jadi kita udah positioning sama terus sekarang dari terakhir ada split yaitu blok dengan kaki saat bola bawah ya kita harus gunakan split bola bawah sekarang contohnya sama abang ican op 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 lihat terusnya op usahakan bola habis blok split harus keluar jangan terlalu lagi op nah bolanya harus keluar bolanya harus keluar jangan setengah bolanya keluar op ya dorong bolanya keluar lagi op nah oke gitu tambahannya oke sekarang yang kedua kalau bolanya ke atas agak ke atas kita bantu dengan tangan dua tangan satu tangan satu tangan dulu dengan satu tangan dulu kita ke atas satu tangan dengan satu tangan dulu kita masih satu tangan sekarang dua tangan op dapok tadi udah terakhir split nah split ini kayaknya kalau untuk grassroots seru agak susah nih dan untuk yang sudah profesional pun harus ada latihan atau kepanasannya supaya tidak terjadi cedera ya kepanasannya akan saya kasih contohnya sebagai berikut sampai ujung dulu sampai ujung dulu baru ambil sampai ujung up contoh dulu up sejauh mungkin baru ambil di ujung sepatu baru ambil sejauh mungkin sejauh mungkin sejauh mungkin kakinya panasanya up kalau tekan tangan dulu up oke sekarang dua tangan kakinya up oke up sejauh mungkin sejauh mungkin kalau sudah terbiasa lebih jauh lagi lebih jauh lagi supaya otot panahnya terlatih oke stop itu yang pertama yang kedua kaki satu lipat nah kayak biasa up nah tentu bola bawah bawah dulu tapi dengan satu tangan ya up tangan dulu up sama tangan dua tapi tangan satu up nah up kasih tangan satu ya bola bawah up sama sekarang bola atas up posisi badan harus miring up 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 saya ubah kiri sekarang kalau sudah terbiasa jauhin lagi lebih jauh up lebih jauh up up oke bola atas sekarang up 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 oke gitu ya untuk melatih otot paha kita karena sebelum kita melakukan split terus ada pemanasan yang terbida dulu itulah contoh latihan untuk pemanasan split ada tambahan buat kalian ya yang sering terjadi di kutsal yaitu counter attack satu lawan satu atau 1v1 ya satu lawan satu yang kita butuhkan adalah ketenangan dan teknik yang bagus juga ya sama pengambilan keputusan ya kita lanjut contohnya contoh up dribble dribble top posisinya selalu lihat kaki dibuka lebar kenapa? karena kalau untuk bola ke tengah up kita bisa pakai gerakan crossing tapi kalau kita rapet ini mereka punya pilihan hop rapet kanan atau kiri jadi kita harus buka hop kasih tengah langsung cross atau selanjutnya kita buka sudah kita buka up tekan top top jangan kita langsung cross jangan langsung crossing kita stay dulu tunggu dia pengambilan keputusan up baru kita crossing lagi up crossing ya dan yang pertama pakai crossing yang kedua kita satu lawan satu usahakan posisi badan sama kita di posisi posisi tangan kita fokus ke bola terus kita lewat lewatin up lewatin up kita langsung diving atau ngambilin keputusan kalau di dalam circle kita harus diving lagi up up kita bisa pakai kaki kalau di luar circle tapi timingnya harus pas contoh kalau di luar circle boleh jauh langsung kita pakai kaki kalau di luar circle tapi ke dalam circle bisa pakai tangan hitung 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 oke itu tadi kita udah dapet tips jadi keeper terus contoh langsungnya kayak gimana dari Bang Ican tips dari Bang Yow habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bang Ican sama Bang Yow Oke sekarang kita udah balik lagi sama Bang Yow sama Bang Ican Bang gua kali ini mau nanya-nanya nih Bang seputar awal karir awal mula karir mungkin bisa diceritain dikit dari Bang Yow kali Bang Yow yang lebih senior ya kan suhu dulu yang legend-legend tuh kasih karpet merah dulu yang legend-legend kasih karir sebagai pemain ya sebagai keeper oh keeper dulu main bola kan gua tahu nih Bang Yow dulu mau main bola sewa-dewa panjang malah gitu-dewa nih iya nggak apa-apa ya nggak usah singkat aja ya udah awalnya main bola gimana eh awalnya kita saya main bola ASD kejuaraan bukan keeper tapi striker terus masuk klub baru jadi keeper eh baru jadi striker lagi jadi gimana cerita itu Bang bisa maksudnya dari pemain nih terus seleksi klub kan berarti gitu masuk klub terus dijadi keeper iya kebetulan yang punya klub itu ngeliat gua gua jadi keeper di tim rumah gua lah gua lagi main di ini lah jadi fan-fan itu main keeper niat gua pas ditarik masuklah di tim ini lah tim SSB lah SSB nya jadi keeper yaudah terus jadi keeper tapi masih sepak bola masih sepak bola masih sepak bola gua gua futsal itu sebenernya pas di kampus mana tuh kampus itu itu pas ada kejuaraan antar mahasiswa Universitas Parayangan yang ada yang ada yang di Bandung main di Gortitra Arena main di situ ada awal mulanya aku jadi keeper putsal jadi keeper putsal dan pelatihnya pun pelatihnya Iksan juga siapa tuh? Adeles mana oh Bang Ales nah berarti karena kan Bang Ales itu alumni jadi jadi pelatih keeper juga gitu jadi nggak boleh main jadi pelatih keeper abis itu mulanya jadi keeper ya udah seterusnya dari WNJ klub pertama gua juga klub juga itu nganya kan klub amatir dulu belum ada klub profesional tahun 2007 baru ada tuh Liga tuh 2006 baru ada Liga nah gua pindah tarik sebelum ke PLN ada klub amatir lain tuh yang di ini kalau sebelum itu IKPT tau kan IKPT tau nggak yang depan pokoknya ada perusahaan itu namanya IKPT disitu tarik main antar kejuaraan kejuaranya Biam Bola Cup main di simpro nah dari situ lah PLN ngeliat tuh dulu latih keeper ngeliat yang juga mantan pemain juga Bang Jalur Fadil dari situ baru ke PLN tuh dari situ baru ikut profesional PLN yang pertama kali Liga yang juara pertamanya Biam Bola abis itu terus lanjut PLN bis PLN ke ke IBM Anggar tau kan tau IBM Anggar yang udah jadi itu tuh apangannya udah ada 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 jadi stasiun jadi apa ya gudang-gudang kereta terus itu gudang buatinian peron peron ya bener betul terus dari IBM Anggar kita ke Bandung lah FKB ya putra-putra Bandung tahun berapa tuh Bang kalau FKB? kalau FKB tahun 2010 2010 juara tuh? enggak penampor aja juara 4 ya karena kan disitu juga nggak ada main-main main baru-baru kayak Andrew belum kayak Adom disitu keluarnya Adom tuh pertama kali Liga 3 dan 2011 langsung pelindo sampai sekarang sampai sekarang jadi pelatih yoi nah terus Bang waktu apa bola karirnya sampai mana Bang? tadi kan di sepak bola ya sepak bola ya mungkin yang belum tau nih sepak bola sepak bola dulu terakhir gue main yang tertinggi di DBC2 mana tuh tim DBC2 nya di Makassan tapi PINRANG namanya dulu banget tuh tapi dari situ pinang lanti itu dong tahun ini pinang tapi itu itu hanya ikut latihan lagi tapi pas mau Liga mulai gue cabut nih karena WNJ ada kejuaran yang itu yang gue bilang tadi tuh jarang futsal itu gue cabut yaudah jadi nggak lanjut itu aja sebenarnya DBC2 kalau untuk keeper berarti keeper sampai DBC2 kalau futsal nggak usah ditanya ya Bang Hichan ya bener gitu lah Bang Hichan kalau futsal sampe guru sampe guru udah sampe udah mentoknya nah kalau Bang Hichan gimana Bang? awal mulai ya awal mulai ya gue sih dari dulu main SMA baru kenal kita dari SMA SMA ya dari SMA terus ikut-ikut kayak apa ya tim futsal gitu baru di pro arena dulu ada kondek indah ada tim awal gua ngikutin juga dong sekarang udah nggak ada udah nggak ada sekarang udah nggak ada udah nggak ada apa trampolin trampolin nah nah disitu alhamdulillah nya lumayan tuh gue main disitu lumayan bagus lumayan dilihat sama Bang Doni Bang Donjol Bang Donjol banyak lahirin pemain juga ya Bang Donjol banyak lahirin pemain Bang Donjol diajak diajak kampus dulu di BP nah dari situ gue banyak Tarkam malah gua baru mulai gak mau main Liga dia takut kalau Tarkam Liga nggak boleh main lu nyari dirita di Tarkam hidupnya di mana? hidupnya di sana karena main satu minggu seangkatannya banyak baus-baus main angkatan gua udah pada jadi memain Liga semua gua doang yang kagak jadi gua main Tarkam itu dari 2009 sampai 2015 udah jadi pemain udah profesional bang? iya makanya gua 2015 baru main ikut play off Persija dulu nah itu gua baru baru mulai main Liga disitu 2015 ya sama Bang Donjol juga Bang Donjol juga 2 tahun tahun pertama gua juara tahun kedua udah ketengahan lah teman tengah dah disitu baru ada tim baru SKN direkrut diajak yoga disitu lumayan juara 2 disitu tahan 2 tahun baru kosmo sekarang nih terakhir kosmo tapi Bang Tan gak pernah ikut apa kayak bola main bola dulu rata-rata kan kalau pemain futsal nih dari bola tuh paling dulu SSB tuh kecil-kecil masih peak ikut SSB dulu terus udah tuh? udah udah enggak udah enggak kalau awalnya jadi keeper emang seneng jadi keeper apa? emang hitungannya sih gara-gara di SMA di SMA gua agak ada keeper tim gua yaudah dah ngorbanin itu dah jadi keeper dah berarti berterimakasih sama SMA ya ya iya berarti berarti jadi gitu aja berlanjut aja jadinya oke lanjutnya nih Bang Yao sama Bang Hichan kan sama-sama keeper timnas Bang Hichan mungkin masih keeper timnas Bang Yao mantan keeper timnas ceritain dong pengalamannya pas timnas tuh kayak gimana terus pas seleksi tuh kayak apa yang kayak gitu-gitu buat keeper karena kan di channel ini juga sendiri baru nanya-nanya sama keeper masalah seleksi ini lagi yang dari wah sampe ga jalur ga jalur seleksi ga usah pake seleksi ini udah enaknya ngirim CV udah pasti enaknya dikit sayangannya dikit iya bener iya bener satu tim paling dua tiga ya iya paling lima orang gimana Bang Bang Yao dulu deh kalo gua ikut slashy timnas dari 2004 2004 itu masih SD ya 2004 gua masih ini lah udah senior semua lah udah jadi pelatih masuk situ Yayan Tumena gitu disitu ada juga Bang Faye juga Bang Andy Bang Hado sama Olek tadi juga ada disitu ga ini ga kebawa sayangannya disitu ada Abu Bakar Tio sama Dede disitu itu kejuaran itu kejuaran AFC Cup di AFC Championship di Macau ga kebawa disitu 2005 ikut seleksi awalnya ga kebawa awalnya disitu hanya satu tim nih yang waktu itu masih manajernya yang bola nah ga kebawa tuh udah tuh udah latihan di kampus aja tiba-tiba ada dua ini nih dua tim dibagi dua gak tau kenapa pokoknya jadi dua dua tim lah ada dua tim mas ada dua tim mas gua gak tau kenapa dipanggil lagi nih tapi untuk yang karena dibagi dua untuk AFF sama AFC yang AFF ini yang wakilin ya sebagian anak biang bola lah yang AFC ini sebagian yang bukannya di biang bola bukan yang klub biang bolanya tapi di luarnya lah yang kayak disitu banyak ada Bang Penhat Bang Andri Pesco Bang Aduz apalagi Henkur banyak lah disitu Socrates Jelani tuh anak baru disitu juga kan sama-sama ini karena manajernya orang Papua Jelani ikut seleksi tapi emang dia bagus jadi ikut kesitu awalnya dipanggil untuk ikut latihan kipar ketiga tuh di tim kedua kipar ketiga awalnya tim AFC eh tiba-tiba disana main jadi inti di tim yang kedua iya yang di Asia itu inti terkaget juga kenapa gue inti terus itu ada Bang Ade sama Abu Bakar Ejan Abu Bakar gede sama Abu Bakar yang itu latihan latihan dari situ mulai ya main lah dari situ mulai tim 2005 2006 panggil lagi masuk lagi 2007 sempat gak kepanggil lagi tuh waktu kualifikasi L-Asia sama AFF gak kepanggil tapi itu setelah itu persiapan si Gim 2007 di Thailand pilih lagi nah dari situ lanjut tuh 2007 udah mulus sudah sampai pensiunnya 7 11 udah disikat ngaring disitu karena saingan cuma ada beberapa orang cuman Bang Ade, Dede, Tio Bang Ade, Dede, Tio udah gak sebanyak sebelumnya nah 2012 dateng Teli Teli mulai ikut lah ikut itulah ikut stresi masuk Teli mulai ada keeper baru 2013 2013 Saldi ada ada saya kan gak ikut tuh karena kan gak tau kan gak boleh ikut si Gim pokoknya lah pokoknya itu 2014 lagi terakhir 2016 udah mulai ada Najil Miguel sama Iksan ikut lagi situ 2016 di Lombok berangkat ikut oh itu yang Cina CFA CFA pokoknya Cina lah tentu yaudah terakhir situ pensiun udah pensiunnya berapa manis juga ya apa berarti sempet ngerasain sama Bang Ican seleksi seleksi pernah selesai pernah terus ya pensiun gitu aja sebenernya belum pengen pensiun cuma cuma iya iya paham lah ya karena umur masih 2016 umur gue masih 19 33 tahun kalau keeper sebenernya masih bisa umur 4 masih bisa lah tapi itu lagi kembali ada faktor X ada faktor X pokoknya yang gila gila timnas kalau Bang Ican gimana Bang? oh gue di timnas tadi udah denger kan itu pertama kali timnas seleksi timnas gue tuh 2016 bang Yaw memutuskan pensiun gue suruh gantiin oh iya berarti lo penggantinya Bang Yaw iya penggantinya banget nerusin 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 sama siapa? sama Najil sama Miguel karena dia Bang Yaw, Najil, Miguel tiga Bang Yaw yang pensiun ya gue nerusin udah disitu terus kan itu alhamdulillahnya timnasnya gak ada hasil gitu terus itu itu 2016-17 harusnya 2016 kan cuman ke timnasnya akhirnya jalannya tandingnya 2017 iya jadi terus abis itu 2018 kan gue gak dipanggil iya iya gak nengok kali gak nengok kali lo dipanggil gak dipanggil makanya gak nengok oh itu pelatih gue pelatih gue pelatih gue jadi gak dipanggil gak tau kenapa kan pemilihannya gue udah ada pelatih eh keepernya itu ngerti gak? misalnya gue gak tau itu udah ada 5 orang itu udah ada 5 orang itu 2019 bang 2019 ya 2018 kan yang pelatihnya oh pelatih bang ade si pelatih asing juga oh si kerman oh si kerman oh itu 2019 gak dipanggil 2019 gak dipanggil juga baru kemarin tuh kemarin eh 2019 akhir baru nengok lo baru nengok lo baru nengok kan parah katanya sih dipanggil iya 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 pelatih asing juga aneh-aneh pelatih asing iya 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 gue cek gebok nih hahahaha oke terus ee selama mungkin bang Yeo kan berkarir berarti 2005 aja udah 2007 udah Liga pertama kali udah awalnya 2002 main pucall yang itu antar antar kampus itu ee dari 2002 sampai sekarang nih bang Yeo berarti kan udah 18 tahun itu sampe juga ya sampe juga ya 2016.. 14 tahun Ya maksudnya sekarang kan masih ngelatih juga kan Itu ngeliat Futsal perkembangannya dari dulu Ampe sekarang gimana sih Perkembangannya Secara apa nih Secara Taktis lah di lapangan Terus pemainnya Kayak Pemahaman bermain Masing-masing individunya Ada perbedaan sih pastinya Dari segi pemain Taktikalnya Beda banget Dulu Pemain itu diambil dari liga mahasiswa Yang kebetulan Awal sepak bola Pemain sepak bola semua Kebetulan dulu itu Mereka matangnya di Namanya Lufu Madu Matangnya disitu Jadi diambilnya Mentiras dari situ aja Udah gitu dulu Setiap timnas Gak banyak perubahan Setiap tahunnya Setiap tahunnya jadi pemain sama seorang Ya itu dia di liga juga Liga juga cuma berapa tim ya 8 tim paling ya 8 klub doang Iya 8 tim Dan itu kelihatan banget Matangnya seorang pemain Yang dulu jaman Shafi Dulu tuh belum ada Seorang pelatih yang Bener-bener Taktikal Paling dasarnya doang ya Taktikernya aja Nah Memang harus di lakuk dulu belum ada Pelatih yang punya Taktikal bagus Taktikal bagus sekarang Tidak ada yang sekarang Tapi dengan pemain yang sebenarnya Taktikernya lumayan dari sekarang Perbedaannya itu aja sih Kalau sekarang Kebanyakan individu Bener gak? Iya Kalau dulu tuh Tim Bener gak? Karena individu kita Taktikernya yang gue bilang Taktikal individu bagus Tapi bukan main secara tim Bukan individu Paling hanya 1-2 orang Pake individu Dulu Kalau tim dulu Kalau tim sekarang Bermain Ya Ini gue loh Gerti ya Jadi pikirnya Nama gue dulu gue angkat Itu menurut gue ya Pandangan gue aja Ya kan apalagi lu 18 tahun berkarir di Pucal Dari 2002 2002 gue baru Pake celana putih merah Baru SD gue Iya masih SD Masih SD gue juga Masih SD Merah gue bangga lu udah berkarir Tapi itu wajar sih Karena kembangan zaman Dan mereka kan Secara media juga naik Iya secara media Mereka juga harus Secara ini lah Ya yang pasti Kalau dulu Gaji dan uang ininya Ya Gak seasi sekarang Sekarang Gak seasi sekarang Sekarang orang bisa hidup Main pun salnya udah bisa hidup Udah gitu dulu Setiap klub Paling gede Gaji paling 45 juta lah Itu angkatan saya Itu juga dari klub besar Kayak PLN Labelnya yang benar dimas Yang baru-baru sedih Yang baru-baru sedih Yang baru-baru baru sejuta Lumayan lah Berartinya Dan ini juga sih Sebagai proses juga Kayak misalnya Contohnya kayak Bayu Dulu Bayu gue kenal banget Tempat dia Bayu Bagaimana dia bawa motor Mio Yang sering mogok Gue ketakai Tapi prosesnya dia sekarang Di sini nih latihan ya Di sini Di latihan dia bukan Oh di Senayan Bukan di Ragunan Dulu pertama kali dia itu Di Ragunan Di Ragunan Pertama kali Ya Gak aman dia ketemu diri Pertama kali Dulu deh Bayu Tapi sekarang deh Jangan lihat sekarangnya dia Prosesnya dia untuk Sampai ke situ ya Sampai situ Sama kayak gue Kayak Ichan Lihat prosesnya Jangan lihat sekarangnya Ketika di timnas Uh Pokoknya udah di timnas Proses saat Itunya Sebelumnya Kalian sebagai Contohnya aja Positifnya itu aja sih Di prosesnya aja Jadi Kalau untuk ini Perkembangan pusat Sekarang Sudah mulai inilah Meningkatlah Cara bermain Apalagi Ketika dulu Ada pertama kali Vic Hermans Udah mulai kelihatan Cara bermain Tapi Vic Hermans Hanya setahun Setahun doang Hasilnya ya Itu Belum kelihatan banget Belum kelihatan banget Ya ibaratnya baru Mupuknya doang lah Itu ya Belum Belum tumbuh Tunas-tunas Nah sekarang ada Ken Yang Sekarang lati-lati Kita udah mulai Mau berubah Ada Ken Di situ Cara bermainnya Secara positifnya Kebawa tuh Sama cara Ken ngelatih Cara Ken Secara non-tennisnya Sekarang udah pake video Semua Untuk semua game Yang bisa nganalisa Kalau dulu Ya Belum ada Baru-baru ya Ingat-ingat aja udah Belum main kemarin Gimana Ingat-ingat Salahannya gimana Jadi sekarang Pemain gak bisa Ini Gak bisa Udah kelihatan Wah lu salah disini Nih Pokoknya sekarang duduk Kayak di pinggir Dulu man duduk Di pinggir Ngelatin ya Itu 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 Mungkin itu Perubahannya Itu udah Perubahan Lebih Dipermudah kali Ya Tapi Ya itu Kembali lagi Pada pengurus Kita mau bawa kemana Ya tergantung mereka Serahkan nama mereka Semoga baik juga Iya lah Kedepannya harus Lebih baik Aturannya Kalau kayak gini Gini aja Kalau menurut gue Kalau cuman fokus ke timnas aja Ya udah Terima aja Timnas aja Dibetuliin Amal liga doang Hanya berjalan Gak ada evaluasi Yang Bener-bener Ini Ya Kita lihat aja Sejauh mana Pastasi timnas kita Apakah Kena Sama kayak sepak bola Apakah kita bisa Lebih dari sepak bola Itu aja sih Nah kayak Kalau dari Bang Ichan Gimana Bang Ichan Kalau Bang Ichan nih Apanya Bang Ichan kan Sekarang masih timnas Terus Kayak lagi nunggu persiapan Buat Asia lah Kalau gue sih Kalau gue lucu Betul ya Kalau gue bisa dibilang Kembalikannya dari Bayu Kalau Bayu kan Dulu udah mau berani Terjun di liga Kalau gue Emang Satu faktor Dari senior gue Dulu isinya Pemain tarkam semua Dulu ada Bangnya pasti kenal ya Kayak Bang Ali Kayak Oli Gak mau main liga Orang-orang yang Gak mau main liga Jadi ya Kalau gue main Udahlah Lu gak usah main liga juga Lu hasilnya juga Sama sama Tarkam Jadi gitu Jadi gue Banyak habis waktu Sayangnya Banyak habis waktu Tarkam Gitu Masih Kalau dari hati Pengen sih Pengen Cuman ya Kadang-kadang Mikir lagi juga Kesitunya Sampai ini ya Baju Kesayangan Diket di motor Diket di lapangan Ya Adalah cerita itulah Baju-baju Itulah Sampai itu tuh Bawang motor Bajunya Kibas-kibas Kalau gue sih ya Gitu Kalau gue sih ya Gitu Lebih banyak disitunya Maksudnya Kalau untuk timnas Maksudnya kan Lu juga ngerasain nih Di tahun berapa Waktu itu 2016 Awal timnas Terus Ngerasain di era Fake Eh fake Ngerasain di era Ken Suke lah Bedanya pelatih Keliasan sih kalau Apa ya Disiplinnya Kalau gue liat sih Dari segala Kalau Ken sih Kalau gue liat sih Disiplinnya Banget gitu Walaupun sebenernya sih Dia ngasih kebebasan Buat pemain Tapi Ada batas disiplinnya Dia gitu Jadi Kadang pun Dia tuh Nyontohin juga ke pemain Jadi Kadang kita yang malu Kalau kita yang lakuin Yang aneh-aneh Malah kita yang malu Kadang-kadang Kalau gue sih ngeliatnya disitu Kalau sekarang sih Bagusnya sih Banyak yang begitu Di sana Maksudnya Karena pelatih Menunjukin Ngasih contoh yang Bener-bener semua Kalau kita Ya kita yang ngeliatin Yang gak bener Ya gimana Jadi Kalau gue Mungkin kayak gitu Itu kalau dari Tim Nasir Bang ya Maksudnya Pengalaman Tim Nasir Sekarang Bang Yew kan Sama Bang Ichan Udah beda Jabatan nih Bukan kelasi Bang Yew sekarang Sebagai seorang pelatih Pelatih kepala Di Pilih Perindo Terus Bang Ichan Jadi pemain Kalau dari Sisi Bang Yew Lagi kan Keeper Sekarang tuh Banyak banget Tiba-tiba Kayak dari kemarin Keeper Jakarto Dari daerah Udah bagus gitu Maksudnya perform Di Liga Terus Setiap tahun kan Keeper-Keeper Dari tim promosi Masuk-masuk-masuk Itu banyak yang berpotensi Itu kalau Apa ya Ngeliatnya mungkin Kalau secara disorotnya Kan Kurang banget ya Kalau Keeper ya Beda lah Kalau kayak pemain Yang cetak goal Yang kayak Misalnya Untuk Boy Itu banyak Disorot Kalau Keeper kan Sedikit banget Sorotannya Kalau Bang Yew Liat sendiri Gimana sih Bang Maksudnya untuk Keeper-Keeper tuh Mungkin Gini ya Kalau gampangnya Orang dulu males banget Jadi Keeper Pikirannya kan Ngapain jadi Keeper Gue digebukin doang Apalagi Keeper pucal Apalagi pas masih jaman Tendangan sekali doang Dari tengah Boleh Satu sentuhan Sekarang boleh lagi Sekarang boleh lagi Amang gak boleh Direct ball ya Itu gimana Bang Kalau ngeliatnya Bang Maksudnya Minatnya orang Keeper tuh Gimana sekarang Kalau Keeper mah Apa ya Ya emang itu Tanda kutip sih Kalau Keeper itu Ya mau digebuk Mau di apa kenapanya Itu Ya cuek aja Ya tanda kutip Kalau gue dulu bilang Sering bilang Ya Keeper itu orang gila Yang mau di Ya ini kena buka lo Kena Itu koknya pikat tubuh semua lah Aku juga bloknya Digebuk Mau bayar patungan lapangan sama ya Keringet gak sebanyak main Nah itu Yang setenggig Yang setenggig Tapi kalau Keeper Keuntungannya banyak Sebenernya Kalau Seleksi Cuma sedikit Ya kalau Lo menonjol Pasti akan dipilih Tapi kalau lo Rata-rata aja Ya pikir lagi pelatihnya Tapi kalau Jadi Keeper yang Bener-bener Apa Konsisten bermain Dan mau lama main Putsalnya Ya prosesnya dulu Lalu harus dilakuin Hatihannya Gimana Terus Mau gak tuh Dia ngelangkah Kedepannya Untuk Ya melewati barier Atau lintangan Kedepannya Entah ada Pacar Atau ada masalah Lo mau gak tuh Ngelewatin itu Kalau lo bisa ngelewatin Lo pasti akan lama Bener-bener Putsal Ini tarirnya panjang Ya panjang Ya itu aja sih Itu juga pengalaman dari gue Gue Dulu tuh Ya kuliah pun 10 tahun Baru lulus Harusin 10 tahun Jadi gue milih tuh Dulu Antara Kuliah sama Latihan Jadi prinsip gue dulu Kuliah gak boleh Gak gue putus Tapi lo kan Karbet merah Makanya Latihannya Dilih lawat terus Karena Yang gue bilang Karena kita mengikuti prosesnya Dengan baik Pasti hasil akan baik Karena dulu juga Sebelum gue kayak gini Juga belum kerja Ya karena kerja gue Dari Putsal Jadi itu intunya sih Tetap fokus Apa yang lo lakuin Lo mau jadi Pemain hebat Atau pemain biasa-biasa aja Lo nentuin yang banyak Nah kalau Bang Ichan nih Bang Ichan Ngeliat Perkembangan Apalagi masih aktif lah Terus keeper Banyak berdatangan Saingan baru lah Kalau gue sih Ngeliatnya Kenapa sekarang Banyak keeper-keeper yang bagus Kalau gue liat sih Sekarang Udah banyak nih orang yang Ngelakuin Apa ya Latihan keeper Yang bener-bener latihan keeper Gitu Kalau dulu kan kayaknya Putsal tuh kayaknya Cuman di kota-kota gede aja Gitu Kalau sekarang kan kayaknya Udah mulai ngerata Jadi udah mulai banyak yang Buka-buka Sekarang nih kan udah banyak Yang buka kayak Sekolah keeper-sekolah keeper di daerah Jadi kalau menurut gue Kenapa jadi banyak yang bagus Ya karena itu juga Salah satunya Jadi dari awal itu udah dibentuk Udah bener-bener keeper gitu Tapi berkata kayak tadi Bang Yow yang gue ceritakan Awalnya enggak disitu Ibu kata kan Kalau sekarang kan emang Udah bener-bener ngebentuk Udah dibentuk Dari awal Dari awal emang Emang udah keeper gitu ya Kita menekan tekniknya udah kayak Pemain juga ya Nah oke ini Bang Yow Mungkin udah mau terakhir-terakhir nih Kalau Bang Ican Bener terakhir nih Enggak Belum terakhir banget sih Nah ini gue mau tanya Bang Yow kan sekarang udah jadi pelatih Terus Kedepannya ada goals yang murah capek gak sih Soalnya kan lu jadi pemain Sukses banget nih Jadi Panutan lah mungkin Bang Ican juga salah satu Panutan tadi Bang Yow Panutan gue banget lah Ini kalau di W.E.P.S. 2 Sembilan-sebilan 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 Sampai nyerangnya juga Sampai nyerang juga Sampai nyerang juga Sampai nyerang juga Sampai nyerang Nyerang otaknya juga Apa tuh Bang Yow Harapannya kedepannya gitu Buat karirnya Bang Yow sendiri Kalau gue harap kedepannya Ya tadi Yang gue Ini hakurin Nah ya itulah Berbagi ilmu lah Yang gue bikin modul Sama bikin video Tadi Yang gue lakuin itu Hanya itu aja sih Semoga Pelatih-pelatih keeper Di Kita di Indonesia lah Ya Bisa Inilah Melatihnya Sesuai dengan apa yang harapan Saya Harapan semua Pelatih-pelatih yang Sudah Mengalaman di liga lah Jadi sama Satu persepsi gitu Jadi itu aja sih sebenernya Dari situ Kita bisa menciptakan Keeper-keeper yang Bagus Keeper-keeper yang Ya itu terlalu bagus juga Keeper-keeper yang Yang bagus lah Ya menurut gue Keeper yang konsisten bermain lah Itu yang paling susah Saat ini konsisten itu Karena Kelama Di Timnas Bener ya kan ya Di Timnas Gak lama gitu Menurut gue Minimal 5 tahun di Timnas Gak ganti-ganti Karena di luar gitu Kebanyakan Dari Contoh aja Keeper Uzbekistan Dari gue sebelum main Sekarang pun Masih main Masih main Iya Gue di pension Masih main Karena gak tau disana ada keeper Atau gak Gak tau gue Kayaknya disana pikirannya gitu Gue gak mau digebok Patungan sama Gitu Patungan bayar sama Gue digebok doang Yang sakit badan gue Mungkin itu aja sih Konsisten aja lah Kalau Timnas itu Sebuah kebanggaan juga Iya Tujuan akhirnya Karena sebelum Timnas Kita kan di Liga Harus konsisten bermain Karena Patungan keeper Sekarang patung keeper Ganti-ganti Ada Dede Ada Bang Ade Ada gue Ya intinya sih Benernya Untuk head coachnya Lebih percaya aja Ke keeper Yang bener-bener Punya kualitas Itu sih Bagi sih Oke Kalau dari Bang Ican Gimana Bang Ican Apa lagi Lagi ada AFC kan Target piala dunia Kadang kalau ngomong gitu Gue kadang bikin Ini dua-dua-dua kali Lu nanya sama gue Begitu banget Ini kecil banget Bukan kecil banget Maksudnya ini kan Yang paling terdekat nih Buat ke depannya Yang terdekatnya dulu Di Liga nya dulu Masih nanggung nih Kalau emang dilanjutin Mudah-mudahan Bisa hasil maksimal Satu grup ya Ketemu lagi Bisa maksimal Masih main lagi Masih main lagi Ketemu ya Serius Kalau di Timnas saya sih Ya Bisa harai Hasil terbaik Di AFC nya kan Tanggung gitu Tanggung bener Kemarin Lihat dari usahanya kan Semuanya udah kerja keras Semua Sampai Dari pemain Dari pemain Dari pelatih Dari 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 Makanya kan Ini Bolong Tidak Bisa Kalau bisa sih Anak-anaknya semua Yang dipanggil Timnas Nanti Masih semangat Masih mau bener-bener Berjuang Harapan gue sih Itu Dari Bang Hichan Harapannya itu Ada mau ngikutin jejak Bang Hichan Kepikiran gak? Pengen Nah kalau itu Kalau itu Kalau gue untuk sekarang Masih belum Masih Ada pengen Pengen Cuman kalau untuk Selang-selangnya Masih belum Masih belum Ya Tadi Bang Hichan Belang Tiba masih umur 33-40 Masih bisa Gue masih mau coba Dibutin anjuran Bang Hichan Masih masih Udah-mudahan Masih bisa begitu Terus Tanpa ada yang Dari kanan-kiri Kan Tadi Bang Hichan Pensiun Karena faktor X Oh mungkin Gak ada faktor X Yang mendekati lo Bener-bener Gak ada Jadi bisa lancar Amin Seginal Seperti Timnas Kayak Bang Hichan Minimal 5 tahun Nah Amin 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 Ganti-ganti Gak Dan nih Ini beneran terakhir Nih gue nih Eh enggak deh Kedua terakhir Kedua terakhir Sebutin Lima pemain Versi Lu Bang Hichan Boleh sebut nama sendiri Boleh Boleh disini Pede mah boleh Boleh Kalau jago mah ya Pede mah terserah Enggak main Enggak Maksudnya dari giper Terus Angkor Posisi gitu ya Zaman dulu apa Bebas Bebas sampai sekarang Mau di mix Oh bener nih Iya bener Bener nih Polusimu bebas bang Bebas banget Suduluan Jan Gantian Ntar gue baru Oh iya dah Kalau gue Gue liat dari yang sekarang-sekarang aja ya Kalau yang senior-senior Semuanya sama idola Semua Gue tinguh Gapapa Kalau itu Ya makanya Dola lu siapa aja gitu ya Terbaik dari yang terbaik nih Soalnya nih Kalau gue dari siapa Kalau gue keeper ada dua Satu doang Iya kalau gue maunya dua Boleh satu Enggak makanya gue dua Yaudah dua boleh dah Gue courting nih Bagi sama Nijan Kalau buat gue Bagi sama Nijan Kalau gue paling top Kalau gue mah apa gitu Terus Angkornya Kalau menurut gue Racing start Ais deh Karena gue sering main bareng juga kan Maksudnya gue tau Jadi ininya dia lah Kesehatannya gimana Maksudnya gue tau Terus Kalahnya dua Kalahnya Masih Runtuk BBBS lah Kalau gue bener Sama Defaultnya Kalau gue milih Saidan Saidan Kalau gue Orang paling bingung Gue masih Saidan sekarang Masih yang dihadapinnya Masih rada-rada ribet Masih Saidan Kalau menurut gue Walaupun fisiknya Udah kurang ya Kalau dilihat ya Tapi kalau gue masih Susah ya Kalau dia Kalau dari Bapak Yasadi Yang mau main Sepanjang masa deh Kalau zaman dulu Gak kenal sih Tengah-tengah kenal Mereka gak kenal pasti Gak apa-apa Sebutin aja Sebutin aja Kayak keepernya Keeper pertama kali di Putsal Ini gak kenal Siapa? Siapa? Keeper pertama kali main Gue tau keeper yang paling tua Pembakar Itu Gak Gue taunya dari situ tuh Mulai kebawa Dulu ada tuh Keeper yang pertama kali di Putsal Namanya Istianto Raharjo Gak tau? Gue gak tau Bang Icar tau gak? Tau kan? Tau Tau Pertama kali dia kan Putsal Indonesia dia Istianto Raharjo yang dulu Bekas Cepak bola juga Vita Jaya Nah itu pertama kali Dan Dan gue di bola pun Ngedalain dia Awalnya Di bola sama di Putsal Di bola dulu Di bola dulu gue Nama dia Di pejo Nang panggilannya kan Sekarang ada Hato Yang beneran Dia jadi keeper juga sekarang Sekarang Kalau gue menurut 2 Kalau jaman sekarang Goal keeper Ya Kalau menurut gue Menurut ini Ada kekurangan Ada kelebihan Tapi yang saling Yang paling menonjol Untuk saat ini Bagir Menurut gue Yang paling menonjol Cara bermain Dia Di flex deal Kalau di timas Dia agak Naik turun Betul gak? Iya betul sih Tapi kalau di club Dia paling konsisten Tapi kekurangan dia Pasti ada Kekurangannya itu Sangat diri banget lah Yang gue pernah latih Dia pertama kali Yang gue U20 Sama dia Yang gue lihat Dia Punya itu Tapi dia harus Ingatkan lagi Kekurangannya Bagir Kalau untuk angkor Untuk saat ini Gue pilih Rio Pangestu Kenapa dia punya pengalaman Banyak di under 20 Sama timas Sekarang dia langganan Lagi ya Langganan juga timas U20 Kalau untuk Kanannya Masih BBS lah Karena dia Iconnya Indonesia Untuk saat ini Dan kalau untuk Leng kirinya Gue pilih Iqbal Karena Dia tipenya Pake jakeras Dan dia Bermain untuk Disipline juga Nah itu Pivotnya Kalau untuk pivot Ya Kalau gue Masih Andrew Karena dia Udah Buat sejarah Topscore Di liga Berapa kali? Tiga kali ya? Tidak Ini Otwm4 Kalau dilanjutin Kalau dilanjutin Kalau menurut gue Masih Andrew Karena dia bisa Sebagai Pivot Yang Pivot Murnya Atau Pivot Dinilang Faktivot Pivot Palsu Dia paling dinilang Karena dia Hitungannya Kayak Sayan dulu Kalau Sayan dulu Golgetternya Sekarang Andrew Golgetter Kalau buat Bangnya tambahan Di era Yang Mulai dari Eranya Bang Sayan Lima pemain terbaiknya Mungkin diangkatan Senior Kayak Bang Jai Bang Cacai Dulu belum ada posisi Kalau lu set sekarang nih Lu set sekarang Vivotnya Lu mau siapa Alanya Angkor Yang mau siapa Lu kebanyakan Alah Amah Angkor Ketua tinggal Dulu Tapi dulu Kalau dulu Kalau gue Akanten gue Keeper Gue juga Sebenarnya Kalau Keeper Ya gue Bukan sombong Bukan sombong Emang iya Bener Gak apa Bang Gak apa Banyak Udah Gak apa Gak apa Soalnya Keeper Kemain Pilihannya Bang Ade Dede Gue Bang Ade Dede Gue Amat Tio Sekali Ya Gue lah Tapi kalau untuk Angkor Kalau Angkor Dulu Siapa ya Angkor Karena dulu Semuanya rotasi Si mainnya Gak tetap Yaudah 5-4 pemainnya Lu sebutin aja Yang versi lu Yang terbaik Gak usah posisi Kalau dulu Angkor Cacah lah Cacah Kalau kanan Ya Itu Raja Bola Raja Bola Raja Bola Gila nih Raja Bola Kalau kirinya D.H Kalau ininya Sayan Itu aja Pas itu Tim gue Emang bener-bener Angkatan gue Yang bener-bener Menurut gue Ya Angkatan emas lah Selama lu berkarir Masa emas Indonesia tuh 2010 Ya itu dia Tim gue Tim yang Inilah Saya kera Bang V Udah duluan Gitu mainnya Amat Bang Andre Amat Bang Ado Kan jadi pelatih Bang V Pasti main Terakhir itu ya Itu 2011 2011 2011 Pasti game Terakhir itu Itu sih Menurut gue Ya Menurut gue Ini ya Angkatan gue Yang sekarang Yang masih main cuma caca doang Amat Jay Bang Jay juga Paling Masih main caca doang Karena dia masih Bermain Masih kondisi Masih bagus Kalau itu Kalau itu Flick Caya gak mau caca doang Yudha sama Yudha Yang gini Bahas mas Yudha Kalau Kai Kai maksudnya Pivot Paling andalin gue Semenjak 2012 Dia muncul Orang liat dia Pivot Pivot murni Dulu namanya Pivot Hanya satu ya Angga Satu Ternak Dulu ada Kecil Dia diberjadikan Pivot Namanya Angga Eh 2011 Dia ngilang Terus muncul Yih bangkai Keser Dia kan Styler Jadi kebanyi Dulu dia sebagai prospek ke depan Pivot Karena dia Cedera Dari situ dia mulai Dibayang Tuh Adakan Cedera lama Memulainya itu Paling susah Untuk kembali ke penghoman Sebenernya Keliatan mata Apalagi udah kerja kan Anak pelindung Kalo udah kerja Udah Ya Berokong aku Bos Brandon yang ngomong ya Iya Kayak sebenernya itu Kalau dia pengen kembali lagi Agak susah Karena udah banyak Kesaingannya sekarang Dan dia sebagai ini aja lah Motivasi untuk Yang muda-muda Panertan aja Bangnya Bang Ican Bisa Kasih motivasi gak Buat temen-temen Yang mungkin Baru mau memulai karir Sebagai pemain profesional Atau mungkin Ngikutin Bang Iau Sama Bang Ican Jadi giper Profesional Bahkan bisa jadi giper Di gimnas Ya masukannya aja Untuk menjadi Seorang pemain liga Atau pemain gimnas Harus bisa Fokus Sama apa yang dituju Terus Kerja keras Jangan lupa berdoa Tetap Modal utama latihan Latihan-latihan Itu aja sih Itu aja lah Oke kalau dari Bang Ican Nambahin dari Bangnya wajah Dikit-dikit salah udah diem di semua Gue dikit aja Kalau gue sih ya Apa ya Jangan bosen Jangan Ya tau lah Keeper lah Digebok lah Ya badan pada sakit-sakit lah Kalau latihan Keeper Pasti kalau yang latihan Keeper Pasti tau lah Habis latihan masih badan malam Mungkin gimana Pasti tau lah Makanya jangan bosen Jangan pakah semangat Kalau emang rezekinya Nanti pasti ada waktunya Mungkin tetap fokus Tetap hatihan Oke Tuh udah dapet pesen dari Legenda Sama calon Legenda Nah disini Astra Onda Onda Oke Motor Sekian nih vlog kita Eh vlog apa Video kita hari ini Makasih Bang Iau Bang Ican udah ngempetin waktu Buat ngasih tadi Teknik-teknik buat Dasar Jadi Keeper Terus kasih Ngobrol-ngobrol Sama pesan juga Oke jangan lupa Follow Instagramnya Bang Iau Yau Yus Adiu Chaksono Sama Bang Ican M.Iksandra Hadien Terus Jangan lupa juga Follow Instagramnya Brandon Sport Di At Brandon Sport Underscore Cuma satu tuh akunnya Gak ada yang lain Yang lain palsu Yang lain palsu Kayak janji lu Langsung ayo bosnya Oke Terus jangan lupa Comment, like Sama subscribe Share juga ke teman-teman lu Dadah Mantap